Terima kasih telah menonton 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 Nah showroom radio Ini apa sih ayam-ayam ini Namanya Ayamnya namanya apa Ayam atau bebek Bebek kali ya Ya mungkin Nanti kita cari tahu lagi ya Nanti aku cari lagu Nanti aku cari tahu lagi Terima kasih telah menonton Belanja Belanja gak? Belanja gak? Belanja? Tidak, maksudnya sekarang Tidak Perlihara Gekko enggak? Enggak Oh, tadi ada yang komen cerita waktu media kelas Media kelas Awalnya akhirnya kita bakal perform di pasir-pasir Ternyata pas udah deket-deket mau acara dikasih tahu kan ada panggung untuk performance Tapi Terus Aku tetep Pengen menginjak pasir Terus Abis selesai perform, mutanya bilang Kak, tadi aku menginjak pasir Terus Saku kayak Eh Aku udah keluar dulu Aku udah Ke-backstage duluan sebelum menginjak pasir Tapi itu panggungnya lumayan licit sih kemarin Tapi seru-seru Seru Itu Itu Cerita nontonan Oh iya Ini gak bisa cerita Eh bisa deng Aku gak usah sebut Waktu itu kan Sebenernya yang ngajakin nonton Quantumania pertama kali Itu tuh Mute kan Mute dia semakin ngaris Semakin tertarik dengan Marvelnya Bagus nak Terus aku bilang Iya ayo Gitu kan Tapi ternyata Jadwal aku sama jadwal Mute Lagi Lumayan beda Nah terus Abis itu kebetulan Hari itu aku mau nonton Terus aku bilang Mute nonton hari ini yuk Terus Mute bilang gak bisa Terus Kayak yaudah besok-besok Besok-besok Terus ternyata besok-besok Besoknya juga Mute gak bisa Gitu kan Terus udah tuh Aku tetep mau nonton hari itu Tadinya aku Ajakin Indah kan Tapi Indah juga sibuk Terus Aku ajak Terus Ada ci jaslin Terus yaudah deh bareng nonton ci jaslin Dia juga pengen nonton katanya Sebenernya aku gak pernah Kayak Menyuruh Mute untuk Suka Suka Marvel Sebenernya dulu tuh Mute Bahkan nonton film aja Dia gak bisa Dia bilang ke aku kan So kayak Oh yaudah gitu Terus kayak Tiba-tiba Suatu hari Dia Cerita ke aku Dia abis nonton Apa Miss Marvel ya Kalo gak salah Nah Miss Marvel kan Filmnya emang teenage gitu kan Yaudah emang untuk Remaja-rebaja gitu kan Latar belakangnya juga Sekolah Remaja gitu lah pokoknya Terus Mute suka Terus Mute suka Padahal aku gak pernah nyuruh dia nonton Miss Marvel Terus udah deh Terus udah deh Dia Akhir-akhir itu Sering Sering Kalo misalnya ada film Marvel baru keluar Sering Minta nonton bareng Aku gak pernah Meracuni atau menghasut Orang untuk Suka Marvel Sebenernya guys Atau kalo misalnya Orang gak suka apa yang aku suka Aku Gak masalah Sudah deh Hari itu aku nonton Quantumannya sama 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 Si Jaslin Terus Filmnya lumayan Tapi Post Post Ending Post ending Post ending Credit scene Itu Kayaknya aku bakal Bisa nonton Film itu Dua kali Hanya untuk menunggu Post ending Credit scene Quantumania Sampai aku bilang ke Mute Kalo misalnya mau Mau nonton Quantumania lagi Gak apa-apa Sama Sama aku gitu Aku gak apa-apa Nonton dua kali Pas post ending Eh Post Ending Credit scene Itu aku Sampai Teriak Bersama Bersama Chi Jaslin Ternyata Chi Jaslin sukanya Iron Man Akhirnya aku menemukan Seseorang Yang berada Di Tim Iron Man Soalnya Selama ini Ibu aku tuh Tim Captain America Dan aku Tim Iron Man Kenapa gak nonton Bareng Ibu Kenapa nonton Bareng Ibu Kenapa gak nonton Bareng Ibu Bagaimana ya jawabnya? Sekarang jadwal aku tuh udah gak nentu Jadi kalau misalnya mau keluar sama seseorang gitu susah sebenarnya Nggak tahu waktunya susah itu juga bisa keluar dan nonton film itu juga Waktu itu aku sama Cia Justin habis event Habis event Jadi udah lumayan agak malem sih kita nontonnya Dulu aku sering nonton film Marvel sama ibu aku Sampai mau lihat tuh pernah gak? Aku kalau peluang kegiatan di FX Itu kehitung sampai mulanya tutup gak? Waktu itu aku pernah dimulain Waktu itu sama ibu aku juga pernah sih Terus Waktu itu aku nonton sendiri Sampai mulanya tutup Sampai udah gak bisa keluar lewat pintu depan Harus keluar lewat pintu samping Film Marvel pertama yang ditonton apa? Hmm Sebenernya aku lupa tapi kayaknya Iron Man deh Gila 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 Kenapa suka Marvel? Gatau Ibu suka Loki juga Kayaknya enggak Rekomendasi film Marvel buat fans baru dong Apa ya? Gatau, aku bingung Mute aja film Kayaknya bahkan Itu bukan film Serius Mute Pertama juga Marvel Gara-gara kayaknya Miss Marvel Mungkin kalau misalnya Untuk orang-orang awam Palingan Avengers Karena pasti Orang-orang taunya Avengers Kalau enggak Spiderman paling Gatau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Agatha oh iya Agatha benar oh iya oh iya Agatha oh iya Agatha oh iya Agatha oh iya Agatha lagian dari tadi aku juga gak nyuruh kalian eh kalian harus nonton Lucky Season 2 aku tidak ada kata-kata seperti itu jadi kalau misalnya gak suka ya ya uits aku suka aku dulu sering nonton Disney juga sampai sekarang sih bahkan nonton nonton apa namanya nonton film film sama serius-serius ini juga di Disney Marvel nonton Deadpool gak nonton 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 aku sangat lagi menunggu Deadpool yang ada Wolverine favorit hero di X-Men universe siapa gitu sebenernya aku sebenernya aku aku gak tau sih kalo misalnya kadar suka aku tuh seberapa tapi kalo misalnya mungkin kan biasanya ada dua sisi kan X-Savir sama bapak siapa tuh satu lagi namanya X-Savir sama siapa guys tolong komen tolong komen dan Magneto oh iya bener Magneto iya Magneto aku lebih suka X-Savir wih thank you diskonnya tadi ada yang bilang lebih suka Daredevil atau Moon Knight itu gimana ya aku jelasinnya aku suka dua-duanya tapi kalo Moon Knight tuh lebih kerasa magical kan kalo Daredevil itu film Marvel lama jadi violation yang ada di dalam ceritanya itu itu seru sih aku gak bisa milih kalo bisa pake kekuatan di Marvel pengen jadi siapa? pengen jadi... pengen jadi Tony Stark sebenernya Tony Stark kekuatannya adalah dia pintar dan punya sumber daya sumber daya biaya yang sangat tinggi ya hahaha 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 dokter strange dokter strange dokter strange karan sih itu kan dia bukan bukan punya kekuatan yang seperti manusia super atau terlalu gimana gitu walaupun dokter strange itu kan dia bukan bukan punya kekuatan dari lahir ya dia belajar ya tapi gak tau gak pengen aja film DC film DC ada yang pernah nonton gak? nonton? aku nonton ini kok Batman waktu itu aku pernah nonton Batman 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 yang udah lama banget kayaknya aku masih kecil deh pokoknya lawannya itu perempuan terus kayak kekuatannya itu tanaman gak sih? hahaha 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 aku lupa waktu itu aku masih kecil banget kayaknya SD atau bahkan TK kayak Hitmonkey di Disney plus nonton nonton itu aku aku sering eh gak sering sih aku kayak udah dua kali ngomongin itu di PM private message itu kalo misalnya itu kan emang kalo misalnya nonton itu memang tidak boleh underage kan? karena emang violationnya itu lumayan sih walaupun itu kartun ya jadi kalo misalnya ingin menonton silahkan eme lihat rate umurnya dulu ya hitmonkey ser banget aku tinggal satu episode lagi kayaknya yang belum aku selesai satu ada dua episode gitu awalnya aku kira eh hitmonkey itu film marvel lama kan? soalnya violationnya tuh bener-bener mirip dari devil gitu kayak eh apa ya kayak bisa ada orang kebelah dua sampe sampe organ dalam tubuhnya itu terlihat yang kayak gitu kayak gitu dari devil kan waktu itu aku inget banget kayak ada orang yang matanya ketusuk sampe tembus lagi ke ketengkorak belakangnya jadi emang harus dilihat umur-umurnya ya gita story ada lanjutannya lagi nggak ya? katanya sih mau ada ya kayak cuma kita tunggu saja film horror suka nggak gitu? enggak aw sebenernya nggak suka film horror apa yang kamu pikir apa yang kamu pikirkan? ayo apa yang kamu pikirkan tentang love tentang Thor, Love & Thunder? kayak film komedi ya? tapi aku tetep menonton ya oh ya kemarin tuh aku mencoba nonton film yang bergenre drama kelas sosial seperti hal-hal itulah untuk untuk mungkin ke depannya bisa dipakai untuk pembelajaran gitu kan tapi setelah beberapa menit aku menonton aku nggak aku nggak suka soalnya aku tipe yang nonton film nonton film untuk untuk apa ya untuk hiburan kemarin tuh seakhirnya aku malah jadinya nonton filmnya Tom Holland dan judulnya apa ya? Uncharted Uncharted dan aku terus sekarang aku lagi nonton filmnya Ryan Reynolds sama The Rocks terus sekarang aku lagi nonton filmnya ya 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 Red Notice ya ya filmnya nanti aku akan lanjutnya nanti aku akan lanjutnya nanti aku akan lanjutnya tapi aku seru banget ada yang komen film Ryan Reynolds yang Free Guy bagus banget kids itu kayak aku sudah ngomongin itu berapa kali ya itu aku sampai ngerjain tugas aku pakai film itu itu aku nonton berkali-kali pun nggak akan bosen tadinya mau aku ini lagi kan yang Free Guy aku buat jadi pembelajaran lagi kan bahan pembelajaran tapi kayaknya agak sulit ya Black Panther 2 nonton gagit nonton waktu itu nonton sama kung fu panda kung fu panda nonton film Jackie Chan nggak gitu nonton kung fu panda ya Jackie Chan kan ada di pengisi suara salah satu film kung fu panda kira-kira 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 kayaknya aku dua-duanya suka sih kemarin waktu nonton Avatar Way of Water aku nonton sendiri kan terus abis itu aku nonton lagi bareng ngute sama Ola kira-kira info line up Semarang gitu co coba kalian minta ke yang berwenang ya sepertinya saya kurang berwenang untuk hal seperti itu hotel Transylvania nonton nonton kemarin aku baru di waj 1 2 3 4 emang gak bosen nonton film yang sama 2 kali biasanya kalo misalnya emang film yang aku suka aku gak masalah sih nonton berkari-kari terus kan di Avatar kan aku ada satu satu karakter yang aku suka kan jadi waktu itu aku nonton dua kalipun tetep seru dan Avatar kan latarnya tidak berada di bumi kan jadi untuk melihat grafik di film itu tuh seru aja info keyword back soundnya ini ada di YouTube ya ini tuh apa ini Spongebob Music di beach ambience Optimal Music Gana cuman Gana hrm ganda ganda yah SDRANGER THINGS nonton nonton waktu itu aku sekarang ada berapa season sih Pokoknya waktu itu aku nonton 2 season, kalau gak salah Itu tuh gak Gak nyampe, kayaknya cuman Beberapa hari deh Pokoknya aku inget banget waktu itu lagi 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 Sirkus Bukan, nama barunya Sirkus tuh apa ya guys Tour Oh iya, Tour Waktu itu lagi Tour Aku lagi nonton Stranger Things Atau Kalo misalnya Perjalanan yang lumayan lama Itu aku sambil nonton Atau gak, lagi nunggu Lagi nunggu Gak lama Aku sambil nonton Gets Sambil makan Bagus Makan lah Supaya Itu dia Lagi Pilih Tidak 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 Ya Karena tidak ada waktunya Soalnya kalau nonton itu kan bisa disambil makan, sambil nonton gitu kan Kalau baca sambil nonton itu sebenarnya agak sulit Soalnya aku pernah mencoba Waktu itu kayak aku lagi intu sama satu buku gitu Terus aku makan sambil baca Itu bingung Tangan aku bingung mau megang buku atau mau megang sendok Waktu kecil jengeng atau enggak Kayaknya jengeng deh Kayaknya aku nakal juga waktu kecil enggak tau deh Suka-suka sugar glider enggak suka Dulu waktu aku sekolah dulu ada yang pernah bawa sugar glider Terus gitu kan Peliharaannya dia Terus waktu pas aku udah masuk JKT Adel kan yang sugar glider kan Terus kadang suka dibawa gitu Terus itu gemes Terus Sebenarnya aku gak suka film horror guys Kalo misalnya yang thriller gitu aku masih suka Kalo horror tuh Horror kan mistis ya Jadi kadang Kadang kalo misalnya aku lagi Sedang Tidak mood Untuk nonton film aku bisa kayak mempertanyakan segala hal Kayak padahal tuh yaudah Itu emang mistis aja Penjelasannya itu mistis gitu Tidak ada penjelasan Yang saintifik untuk Itu gitu Dibalik dari film itu Jadi yaudah Gitu coba nonton unlock Aku udah nonton itu hari kedua Film itu keluar aku nonton Itu seru banget Rekomen yang thriller Yang thriller itu kemaren tuh Yang kemaren Maksud aku yang Yang tadi dibicarakan Unlock Unlock itu seru Film Korea ya guys Unlocknya film Korea Baru banget keluar kemarin-kemarin Dari Di Tapi bukan di bioskop Di 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 aplikasi Oh iya Ini Boneka the boy Boneka the boy Itu aku suka Gara-gara emang bonekanya cakep aja Dan aku suka Film the boy Yang pertama tuh Emang itu Gak sehorror itu sih Boneka porseline tuh Cakep banget Mbiti ayah kamu apa Mbiti ayah aku INTP INTP Nonton The Hunger Games Nonton Introvert gang Sebenernya Waktu di test Introvert sama Introvert aku bedanya tipis guys Introvert aku bedanya 60% Introvert aku 60% Introvert aku 40% Jadi sebenernya selama ini Kalo misalnya di sekolah Atau apa gitu Aku sebenernya gak merasa kesusahan Nyeri temen Gak merasa kesusahan Untuk memulai obrolan juga Cuman kadang Kemauan dari dirikunya itu rendah Kemauannya itu yang kadang Sangat rendah ya Tapi kamu diem Tapi pernah gak sih kalian bayangin Kalo misalnya lagi MC Dan semua orang ngomong Itu kan sangat ramai ya Jadi kadang tuh aku Diem juga Karena itu gak mungkin Bertambah Acak-acakan lagi Dan setelah aku bertemu banyak orang Gak semua Intro Eh salah Gak semua Orang yang diem itu introvert loh Emang ada yang extrovert Tapi emang Mereka bukan Soalnya Pembeda introvert sama extrovert Itu bukan Karena diemnya seseorang ya Yang bedain tuh Cara mereka Merischarge Energi mereka Jadi mungkin Memang Kadang kalian Suka terbalik ya Pinter banget Gita Terima kasih ya Gits aja ngobrol sama siapa Pas nonton kawan Serang Seventy Iya Gits Tuh kan Aku tuh emang call misalnya Untuk membuka ngobrolan Atau Atau Emang mau ngajak kobrol Orang baru tuh Bisa Cuman kadang Memang Kemauan dari dalam dirinya tuh Sulit Dicarinya ya Bikin skrip film Mau enggak Maksudnya aku bikin skrip film Kayanya Belum bisa deh Untuk sekarang Gits main Hogwarts Legacy Itu harus di PC enggak sih Aku liat titik Kayanya seru Jadi Dibli switch Kayanya enggak deh Kayanya aku akan Membeli Kebutuhan Untuk kuliah Jurusan apa Gits Aku ini terlihat Kalau misalnya kalian enggak tahu Aku Aku terlihat seperti Orang yang berkuliah Dengan jurusan apa Guys Laptop Biar bisa main Hogwarts Oh bisa di laptop Bisnis Psikolog Kamu udah semester 8 ya Enggak aku semester 1 Matematika Wess Waktu itu temen aku ada yang bilang Dia mau kuliah Jurusan matematika Aku cuma bisa tepuk tangan Man Kamu Kamu Iya, bagus, bagus Teputnya terbaik Bagus, bagus sekali ya Nyimpen gak quote favorit di film Nggak Aku sebenernya tipe yang pelupa banget ya Jadi kadang walaupun aku habis nonton film itu Kadang aku bisa lupa Rekomendasi film gitu Rekomendasi film gitu Hmm Apa ya? Film yang gak lagi aku tonton sekarang Hitmonkey aja Hitmonkey Hitmonkey, seru Itu bukan film sih, itu serius Film Titanic Aku aja, aku Nonton film Titanic Waktu itu kalau gak salah Baru tahun 2020 Waktu itu aku juga nonton Gak sengaja Gara-gara malam tahun baru Terus di film Eh di TV ada film itu Terus tadinya kan Lagi ngobrol-ngobrol doang kan Namanya malam tahun baru ya Lagi ngumpul main-main gitu kan Tadinya lagi ngobrol-ngobrol doang Jadi awalnya tuh gak fokus Nonton film itu Kayak 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 di saat semua orang Di saat semua orang sudah pernah menonton film Titanic Dan aku baru menontonnya 2020 Itu juga nontonnya gak sengaja Gara-gara lagi tahun baru Terus adanya film itu kan di TV Terus Oke kita tonton Terus baru fokus-fokusnya Yang udah agak terakhir-terakhiran Tapi Ya pas udah nonton film itu Akhirnya aku merasa Oh seperti ini filmnya Terus akhirnya Oke aku udah pernah menontonnya Jadi kalo misalnya Ada yang berbicara tentang film ini Aku mengerti gitu Rating Aduh Aku tuh bukan Gatau aku gak bisa menentukan angka Untuk suatu Kalo ditanya ceritanya Gimana kamu inget Nggak inget Saran film romans Ada saran film romans Gaget Apa ya Sebenernya ini juga salah satu genre yang Yang jarang aku tonton Oh ini Ini masuknya romans ya Waktu itu aku nonton romans Tapi jadinya gergetan sendiri Apa ya Bentar aku cari dulu ya Aku lupa judulnya Waktu itu Waktu itu Jadi aku lagi suka banget Aktor Sam Claflin kan Claflin Itu aku abis Gara-gara aku abis nonton The Hunger Games Terus akhirnya aku Cari-cari tentang aktor Sam Claflin Terus aku nonton film dia Yang Me Before You sama Love Rosie Itu lumayan Film romansnya Tapi yang Love Rosie itu aku agak Agak gergetan sendiri ya Kayak waktu nonton Kayak Kenapa timing itu selalu miss Gitu Tapi seru Ah I Eh Lagu ini Lagu perasti krep Engga sini Awas Ok Rekomendasi makanan untuk nonton film, Gits Biasanya aku makan makanan biasa Kalau nonton film Gits udah pernah tes IQ belum, waktu SD pernah, yang dari sekolah itu Cuma aku ambil hasilnya Oh iya guys, akhir-akhir ini aku lagi sering Ini lagu sedihnya Spongebob Ini lagu sedih Akhir-akhir ini aku lagi kalau makan juga lagi sering menghitung kalori Karena setelah aku sadari Kalau misalnya sesuatu yang aku konsumsi itu Kalorinya lebih dari yang seharusnya aku konsumsi Itu tidak baik Dan Kalau kurang pun juga tidak baik Jadi Akhir-akhir ini aku lagi Maintenance Maintenance gak tuh Lagi Sering menghitungin kalori yang aku makan Tidak Tidak tahu Tidak tahu aku golongan darah, waktu itu aku udah tes Bahkan sampai resusnya aku tes Terus Terus ternyata Akhir-akhir ini Juga banyak member JKT yang lagi Lagi Sering Sering Ngitungin kalori Yang dikonsumsi dalam sehari Gitu kan Kalau misalnya Kalau misalnya aku lagi di depan Di depan aku lagi ada makanan Terus kayak Aku kan kayak Ini kalorinya berapa Gitu kan Terus ada juga Terus tiba-tiba ada member yang Ada member yang Oh Oh Iya iya ini kalorinya berapa Gemas WKWK adalah aku saat ini juga Sebenarnya kalau makan aku Bukan yang kayak Harus makan yang Ini gak boleh makan yang ini Aku buat sekarang tuh Cuma kalorinya saja yang lagi Dibenarkan ya Gitu kebutuhan kalori kamu sehari berapa Hmm Sebenarnya aku ingat angkanya Cuma aku lagi mikir Mau kasih tau atau enggak Nanti kalau dikasih tau kalian kaget Kayaknya lebih baik tidak diberitahu ya Hmm Yakin gak kangen es puter Maksudnya Aku tetap makan apapun yang aku mau guys Cuma aku ngitung kalorinya Bukan berarti Aku ngebatasi makan aku kayak Aku gak boleh makan ini Karena ini tuh begini Atau ini tuh Jadi buat buruk Aku tetap makan apapun yang aku mau 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 Aku tetap makan dan aku Aku tetap enggak Aku tetap makan apapun yang aku mau Aku semuanya itu foto kapan? kaget foto waktu Valkyrie 48 gue play kalo gak salah waktu itu kayaknya fotonya pernah aku share di PM deh atau dimana ya? aku lupa oke pas banget kita sudah mau masukin lagu ini ya sekarang saatnya kita kita bacain oh di IGS yang PM mah beda oke deh begitu ya mungkin waktu itu fotonya pernah aku share dimana gitu sekarang sudah saatnya kita kita bacain podium oke di nomor 1 ada Kak Puja terimakasih Kak Puja di nomor 2 ada Kak Siva terimakasih Kak Siva di nomor 3 ada Kak Onomarpide terimakasih Kak ada Kak Widi ada Kak XUP ada Kak Venture Venture gak tuh? Venture gak sih? ada Kak Frisky ada Kak Ara ada Kak Em Iqbal ada Kak Esel ada Kak Han ada Kak Forgate ada Kak ARZ ada Kak S ada Kak Black ada Kak Dika ada Kak ada Kak ini adalah Alasan eh ini adalah ini adalah YouTube yang tidak premium tadi sampai mana tuh? sampai mana tadi? oh nih ada Kak Dika ada Kak Yusdan ada Kak Gendang ada Kak Beyonz ada Kak Ojek ada Kak M Alif Oke Terima kasih Untuk showroom yang Sebentar ini Nanti kalau misalnya On cam mungkin showroomnya Agak lama ya Ini kan cuman radio Cuman showroom iseng doang Atau mungkin Kalau misalnya on cam dan sedang Tidak ada jadwal lain Bisa showroom agak lama Oke terima kasih semua Thank you juga gif-gifnya Terima kasih banyak Yang sudah menonton Dan mendengarkan See you next next showroom Berikutnya Bye semuanya Selamat istirahat Bye semuanya Duh Bye semuanya Bye semuanya